Assalamualaikum Sobat Kebun Cili Hari ini Kebun Cili akan berbagi tentang tanaman herbal yaitu tanaman kitolot dan juga cara penggunaannya agar di mata itu tidak terasa sangat-sangat perih Nah bagaimana caranya? Simak videonya sampai beres ya Seperti teman-teman yang ketahui, ciri dari tanaman kitolot yaitu daunnya yang bergerigi dan bunganya berwarna putih bunga yang berwarna putih ini tangkainya panjang ya teman-teman tanaman ini biasa tumbuh di sela-sela seperti got atau sela-sela puffing atau sela-sela pinggiran-pinggiran rumah karena tanaman ini menyukai sekali kelembapan yang tinggi dan banyak sekali yang mengatakan bahwa tanaman ini adalah tanaman yang membantu dalam penyembuhan sakit mata atau penyegaran mata tetapi tanaman ini terkenal dengan perihnya di mata Nah bagaimana cara agar tanaman ini tidak terlalu perih di mata? Teman-teman bisa sediakan wadah seperti ini ya ini wadah yang memang dikhususkan untuk mencuci mata jadi bentuknya pun sudah seperti mata kita kemudian isi dengan air mineral ya airnya jangan air pump atau air yang lainnya kalau bisa dengan air minum kemudian teman-teman patahkan ini tangkainya ini cukup segini ya nggak perlu terlalu panjang segini aja kemudian teman-teman masukkan ke dalam wadahnya seperti ini ya agar cairan yang ada di dalam bunga atau di tangkai bunga itu turun ke bawah dan bersatu dengan air diamkan sekitar selama 1 menit ya setelah diamkan teman-teman ambil bunganya kemudian buang aja bunganya dan air inilah yang akan mengobati mata kita jadi mata kita bisa langsung dicelupkan dicelupkan ke dalam air ini dan berkedip-kedip mata kita kedipkan di dalam air ini selain makota bunganya tangkai dari sisa tadi juga kita bisa manfaatkan ya sisa tangkai tadi kita manfaatkan untuk pengobatan juga jadi segini aja cukup dipotek segini kemudian dimasukkan ke dalam air prosesnya sama dengan tadi kita diamkan sekitar selama 1 menit kemudian kita cuci mata kita nah yang terakhir terkait mitos atau fakta tentang khasiat dari tanaman herbal ini teman-teman bisa buktikan sendiri masing-masing agar teman-teman bisa merasakan khasiat dari tanaman herbal ini pengobatan secara tradisional oke kalau teman-teman berminat dengan tanaman-tanaman kebun cili teman-teman bisa follow instagram kami di at kebun.cili